Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sekalipun aku juga ada alasan Sampai jumpa di video selanjutnya Tentang kegiatan Lebih mulia daripada Sampai jumpa di video selanjutnya 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 langi dulu, kemudian dibuat ulir atau drat, kemudian baru di sekrup. Contohnya seperti ini, di sini ada delapan lubang tetapi satu lubang ada yang dua sekrup, jadi di sekrup sembilan. Jadi tulang kita akan ditempel, kemudian di sekrup sebanyak sembilan sekrup seperti ini. Kira-kira bagaimana rasanya? Kalau ada yang mengalami, mungkin bisa merasakannya. Tetapi itu semua sebenarnya untuk apa? Ini semua supaya ketika kaki kita patah, tulang kita rusak atau pecah, bisa menjadi sembuh dan kita normal kembali. Ketika kita tidak mengalami sesuatu seperti patah kaki atau kecelakaan dan lain sebagainya, sesuatu yang normal itu dianggap biasa saja. Tetapi ketika kita mengalami suatu peristiwa di mana kita harus mengalami penderitaan, kita akan sadar, kita akan tahu bahwa sesuatu yang sebenarnya hanya normal saja, biasa saja, itu sangat berharga. Contohnya, di dalam keluarga, ketika kita merasakan kasih dari orang tua, mungkin kita menganggap biasa saja, atau bahkan ketika kita beribadah, bisa berjalan dengan baik lancar, rutin, mungkin kita anggap normal saja atau biasa saja. Atau bahkan keselamatan juga bisa kita anggap biasa saja, karena kita sering mendengarnya. Lalu ketika sesuatu, hal-hal yang sebenarnya penting, itu kita rasa atau kita anggap biasa, lalu apa yang utama sebenarnya? Apa yang menjadi lebih penting? Ketika kita membaca dari Roma, dari Filipi 3 ayat 4 sampai 14 tadi, Paulus pun merasa sudah melakukan apa yang baik menurut orang Yahudi pada waktu itu. Di dalam ayat 5 dikatakan bahwa dia sudah disunat pada hari ke-8 sesuai tradisi. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Torah, dia orang Farisi. Jadi dia sudah melakukan apa yang menurut dia pada waktu itu sangat baik dan sempurna. Kemudian tentang kegiatan, dia menganiaya jemaat. Nah ini pada saat itu juga merupakan tugas dia. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Torah, aku tidak bercacat. Jadi Paulus pun pada saat itu dia merasakan, dia sudah merasakan bahwa dia melakukan apa yang baik, apa yang menjadi kewajiban. Naatkan tetapi, itu semua akhirnya dianggap rugi setelah mengenal yang lebih utama, yaitu Kristus. Teman-teman yang terkasih, selama ini apa yang kita anggap utama dalam hidup kita. Mungkin teman, atau mungkin keluarga, orang tua, saudara-saudara, atau mungkin sekolah, atau tugas-tugas sekolah penting ini. Atau bahkan mungkin yang kita gumuli selama ini justru permainan seperti game. Jadi seakan-akan apa yang kita sukai, itu yang paling penting, itu yang paling utama. Sehingga kita melupakan waktu, melupakan kesempatan yang sebenarnya lebih berharga kalau kita pakai untuk bisa melakukan hal yang lebih utama. Teman-teman yang terkasih, sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat utama, kadang-kadang kita anggap biasa saja. Akan tetapi ketika kita tidak bisa melakukan itu semua, contohnya seperti tadi, ketika kita bisa berjalan dengan baik, dengan normal, kita anggap hal itu biasa. Tetapi ketika kaki kita patah, dan kita berusaha untuk bisa sembuh, untuk bisa normal kembali, di sana kita baru bisa merasakan bahwa sesungguhnya hal yang biasa, yang wajar, yang normal, itu sangat penting. Kita bisa berjalan, biasa. Kita bisa makan, kita anggap biasa. Padahal ketika suatu saat kita mengalami ketika makan itu sulit, mungkin tidak ada makanan, atau mungkin kita sedang sakit tenggorokan, ketika kita menelan, terasa sakit, kita baru bisa merasakan betapa penting makanan itu. Ketemu orang tua setiap hari, mungkin biasa, wajar, karena kita sedang berkumpul dengan keluarga, tetapi mungkin dalam kondisi sekarang saat ini, ada yang terpisah dari orang tua, dan tidak bisa berkumpul, di situ kita merasakan betapa berharganya bertemu dengan orang tua, termasuk ibadah. Saat-saat lalu ketika kita bisa berubadah dengan normal, dengan lancar, kita anggap itu biasa. Tetapi saat ini, ketika ada banyak keterbatasan, karena pandemi, kita baru bisa merasakan bahwa ibadah itu sesungguhnya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang penting, sesuatu yang utama. Teman-teman yang terkasih, bersyukurlah ketika kita menyadari berada dalam kondisi yang sangat berharga. Walaupun mungkin itu kita tidak sadari, atau dianggap biasa atau normal. Kita sebenarnya sebagai orang Kristen sudah berada dalam kondisi yang istimewa, yaitu kita sudah menerima anugerah, yaitu anugerah keselamatan. Apakah itu juga akan kita anggap sesuatu yang biasa? Karena anugerah itu bukan atas usaha kita. Seperti Paulus katakan tadi, dia mengejar tetapi, menangkap tetapi sebenarnya dia sendiri yang ditangkap oleh Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Bukan kita yang mencari berusaha menyelamatkan diri, tetapi kita yang diselamatkan. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa keselamatan kita adalah anugerah, itu karena kasih Allah, karena pengorbanan Yesus. Jadi marilah kita sadari bahwa hal itu merupakan yang utama, yang penting. Di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin suatu saat kita merasa ada yang lebih penting, ada yang lebih utama, menjadi prioritas, tetapi saat ini mari kita ingat, sesuatu yang sangat penting sesungguhnya, sesuatu yang sangat berharga, itu adalah keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jadikan Tuhan Yesus yang utama. Amin. Kita masuk saat tedus jenak. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapak kami yang bertahta dalam Kerajaan Surga Yang Maha Mulia, kembali kami menghadap kehadiratmu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih, karena atas berkat kasihmu, kami boleh menerima dan merenungkan akan firmanmu. Kiranya roh kudus selalu mengingatkan kami, menjaga hati kami supaya kami selalu sadar apa yang utama, apa yang penting, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Suatu saat kami lena, suatu saat kami lupa, tetapi kami yakin dan percaya roh kudus yang ada di dalam hati kami selalu mengingatkan. Oleh karena itu, ya Tuhan, lembutkanlah hati kami supaya kami bisa mengerti akan kasih dan penyertaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Teman-teman, mari membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak daerah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pelatus, disalibkan, mati, dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sembari mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Bersyukur. Untuk sementara, persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing terlebih dahulu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Pancatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, bangsa dan negara kami yang tengah dilanda virus Corona. Bapak, kiranya virus Corona bisa segera hilang dari negara kami dan kami bisa beraktifitas seperti sediakala lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati studi kami Bapak meskipun kami tidak tetap muka Bapak, kiranya Engkau berkati supaya apa yang ilmu yang kita dapatkan bisa kami cerna ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus persembahan kami, kiranya Engkau berkati supaya bisa berguna bagi orang-orang yang membutuhkan Bapak. Dan kami hari ini sudah melakukan ibadah Bapak, kiranya Engkau berkati supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan dan kiranya Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam suatu kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, diguduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunlah kami akan salah kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan Tuhan yang mengajar dan menopang Tidak ada lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Tuhan yang mengajar dan menopang Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berlubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati